Baju, jalan, henti, gerak, lima langkah ke depan. Hahahaha, hulet bulu, hulet bulu, hulet bulu, sisi, gue takut. Kok asan sih? Orang beneran ada hulet bulu kok. Udah, kita lanjutin aja. Awas kalau bikin salah lagi ya. Tapi kan gue gak salah, emang bener ada. Gue gak peduli, mau hulet bulu kek, mau hulet kekeke. Awas kalau salah lagi, udah panas lagi. Cepetan. Iya, iya. Lima langkah ke depan, jalan. Dewi, Dewi, Dewi. Dewi, 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 DEWi. Berdarah, berdarah. Eh, tolong, tolong! Ngapain? Minta tolong, Bego! Lu bukannya minta tolong tau, tapi nyangkitin gue! Lu yang Bego! Tolong, tolong! Wih, jangan mati dong, Wih! Tolong! Tolong! Yaudah, sekarang lu bantuin gue! Bantu ngapain? Bantuin gue ngangkat dia, stupit! Cepet! Gimana ngangkat? Lu harus jadi gituin, Bego banget sih, oi! Lu gimana? Yaudah, lu sebelah sana dong! Lu yang Bego! Aduh! 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 Lu yang jaga klinik? Iya, iya, iya! Eee... Ini kenapa? Tadi jatoh di lapangan! Eh, bentar! Lu ngerti gak nangani masalah kayak gini? Di PMR juga diajarin kok! Untuk nolong orang yang pingsan! Tadi kejadiannya gimana? Eee... Tadi kan latihan pacara, eh tiba-tiba dia jatoh dan pingsan kayak gini! Dia gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, dia cuman lemas doang! Tapi gue bingung kok dia bisa sampe berdarah sih? Ini... Bukan beneran dia dalam kok! Ini cuman jatoh aja kebentur mukanya! Si... Eee... Guys... Tolong bantuin lepasin ketingangnya! Yah... Tinggal sih! Eh... 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 Lu ngapain gue? Lu ngapain gue? Lu ngapain buka-buka ikat pinggang gue? Gue gak buka ikat pinggang, serius gue gak buka ikat pinggang gue! Ini! Dewi! Lu ngapain pada disini? Gak tau apa baduan gue dipegang-pegang masih culut! Hah? Hah? Serius lo? Pake gak percaya lagi, terserah deh! Dipegang pegang? Iiii... He! He! Oh ya! Muka aja curun! Tapi kelakuan kotor! Iya! Kelakuan... Iya! Kelakuan kotor! Iji! Lu bakal liat akibatnya! Iya! Lu bakal liat akibatannya! He! They are so beloved an- Hah? Naik setengah kilo? Aduh! Ya ampun, mampus gue yang nambah dua senti. Gila. Udah dikerjain cowok culun, berada badan gue naik. Cuman ini gak bisa nih. Gue harus sit up nih. Tuh! Tuh! Uah! Hah? Serius lo? Atau Ivan dia. Ajai. Semang nusabakti, nusabakti! Eh, Dek. Udah nyampe. Udah nyampe ni sekolah lu. Lu turun gak? Udah Lo yang nama ring gue? Iya Lo ngapain jalan gue? Apa? Jangan pura-pura budet Lo ngapain jalan gue? Gue ngapa-ngapain KAMPRET DILOM JAK! Jangan lupa Gue ngapa-ngapain Gue ikan dingin gue cek Pugin Ingat ya Ini baru beringatan gue tuh Sekali lagi loh kayak gitu Bakal udah ampun Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Riz Riz kak Uuuuhh Dapaan sih Neng? Berat badan gue naik lagi, gimana dong? Ya ampun Wi, lo tuh selalu aja masalahin soal berat badan Lo udah bosan ya dengerin gue? Ya gak gitu juga, tapi kan masih ada masalah yang jauh lebih besar daripada cuma sekedar masalah berat badan Loh loh loh, Ivan sama Jay ngapain tuh? Tau ah Ya udah, terus sekarang mau lo apa? Gue butuh saran dari lo Kan gue udah sering ngasih saran, jadi kalo pas lo nimbang tiba-tiba berat lo naik, ya anggap aja timbangannya rusak Gila lo, berat badan gue tuh udah naik setengah kilo, dan gue gak pede dengan badan seperti ini, ini masalah serius Riz Eh eh eh, lo mau kemana? Gue bawa balikin buku dulu di kelas ya Ah Rizka, gue lagi butuh saran dari lo, kenapa sih? Maaf pak, kenapa kamu? Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? Ini kecelakaan pak Hmm, begitu Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan kecelakaan Ehm Kamu tidak bisa tau menjelaskannya? Saya bertanya, sekali laki, kenapa baju kamu basah? Kalau begitu, saya angkap kamu yang bertangkung jawab, dan tak kurangi nilai kamu Harus Hei, Gu . Hai, Kutu Kubern datang Bangun 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 Hei, Kutuku Editor datang Katuk! Kasih lo! Makasih ya! Lagi baca apa? Lo nanya gue? Iya. Ini tentang anatomi tubuh? Bego ya gue, jelas-jelas tulisannya anatomi pake nanya. Gue boleh duduk gak? Boleh, boleh. Lo suka anatomi ya? Setau gue, anatomi kan gak ada mata pelajarannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal anatomi, Lo lebih suka mana? Anatomi cowok atau cewek? Sorry, sorry. Maksud gue bukan mau nyindir. Tapi tenang aja, gue percaya kok sama lo si Dewi emang klesek. Kok lo percaya sama gue? Mungkin karena gak ada bukti. Dewi kan saksinya. Jadi lo secara gak langsung mau ngaku nih kalo misalnya apa yang Dewi bilang ke anak-anak itu bener? Gue gak tau deh. Abis disini gue tersangka sih. Jadi gue gak bisa bilang kalo gue ini bener apa salah. Gaya ngomong lo kayak pengacara. Lo sebenernya pengen jadi pengacara atau pengen jadi dokter sih, Ngo? Sorry, gue belum kenal nama lo siapa. Rizka. Yaudah deh, lain kali kita lanjutin ya ngobrolnya. Gue yakin kok lo gak salah. Jadi pede aja lagi. Gila, cewek badannya bagus banget sih. Enggak. Kalo dibandingin sama lo, lo gak kalah kok. Udah deh, gak usah menghibur. Apaan yang kalah? Eh, Wi kenapa sih lo ngotot banget pengen kurus? Emangnya Yvonne nyuruh lo buat kurus badan? Enggak. Enggak kok. Ya terus kenapa dong lo ngotot banget pengen kurus? Eh dengerin ya. Cowok itu gak suka cewek gendut. Makanya gue harus tetep jaga berat badan gue. Supaya gue tetep jadi perhatian cowok. Dewi, Dewi. Sampai sekarang tuh lo masih jadi perhatian cowok. Makanya gue harus tetep jaga kan, Bo? Iya sih. Hah? Apanya yang dijaga? Ih! Kok sebegu banget sih? Gue begu-begu udah tinggal ya. Dewi, Sisi gue akan nanya apanya yang dijaga? Dewi, lapar-lapet nih, Wi, Wi. Iya, lapar gue juga. Langsung pesan makan, yuk. Di mbaknya mana mbaknya? Mbak! Aduh! Gue mau ke pilot nih. Hah? Apa bisa? Sama, gue juga. Ntar, Wi! Pesenin makanan! Mau mesen apa? Buat berapa orang? Untuk tiga orang boleh lihat daftar menunya gak mbak? Boleh, silahkan ini daftar menunya. Oh iya, ini daftar menunya. Nulis aja di sini. Kalau udah selesai panggil saya. Makasih mbak. Masukan Rektor menunya. Papa. Beli? Lu, apain kamu disini? Papa ngapain disini? Papa janji jangan relasi papa. Relasi, Pak Iya Papa janjian disini sama relasi Papa yang dulu Oh, yaudah Kalau gitu ketepatan, Pak Dewi juga lagi pesan makanan disini Jangan Kenal apa sih, Pak? Begini Teman Papa itu Gak mau ada anak kecil ikut-ikutan Lagian kan makan disini porsinya banyak Nanti kamu gemuk lagi Oh, gitu Yaudah deh, Pak Dewi cari tempat lain aja ya, Pak Selamat ketemu relasi ya, Pak Ada, biar Wih, kenapa sih lo? Ayahnya bokap gue, boangin gue deh Jangan nasib curiga gitu, dok Ah, iya, Wi Jangan nasib curiga gitu, dong Ngapain sih, ngikutin mulu? Panti, kok pada berantem? Restoran itu udah pas banget sama porsi diet gue Ya, terus kenapa dong bokap lo nyuruh lo pindah dari sana? Nah, itu dia tuh masalahnya Gue juga bingung kenapa Padahal kalau cuma mau ketemu klien Kenapa sih mesti di restoran yang banyak ABG-nya? Kenapa gak di tempat yang eksklusif dikit gitu, Kak? Hah? Bentar Eksklusif apaan sih? Temannya Tomat Oh, iya, iya Tomat anak kelas sebelah kita, Kak Teman sebelahnya tomat Cabe Cabe, deh Hah? Oh, cabe Iya, iya, iya Cabe Cabe Gak kenapa-napa, Bang? Hmm, gak usah bohong lah sama gue Eh, dari tampang lo itu, udah cerita semuanya Ya, Bang Kalau udah cerita, kenapa ditanya, Bang? Kayak gini, anak muda sekarang tuh paling songong-songong Gak ada sopan-sopannya sama yang tua Eh, gue juga tau lo lagi sedih Yang gue tanya sedih lo kenapa Eh, ya, ada masalah, Bang Gue cek juga, Pak, lah, lo Eh, ngomong lo muter-muter Gue pusing dengernya Eh, gue juga tau lo ada masalah Gue tanya sekarang, masalah lo apaan? Eh, udah deh Kalau gak cek, gak ngapain Enggak, Bang Cukup masalah kecil Ini Nih, ulangan, dapet nilai jelek Bener Masalah lo cuma itu doang Beneran, Bang Gak, kok Ngapain lo sedih? Eh, sekali-sekali tuh nilai ulangan jelek, gak apa-apa, tau Eh, lo contoh gue nih Contoh Dari dulu gue sekolah, nilai gue jelek terus Gue cuek aja, gue gak sedih Terus Ya, kita mas Ya Gede, gede, terus, terus 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 Terus, terus, terus Ya, op Hai Eh, Rizka Lo kerja di sini? Eh, iya Eh, gue udah sering kesini, tapi kok gue baru ngeliat lo ya? Emangnya lo udah berapa lama kerja di sini? Hmm, ya sekitar 6 bulanan lah Oh, terus, kalau lo kerja terus, belajarnya kapan dong? Itu dia tuh, makanya nilainya jelek mu Hmm, nilai matematikanya jelek terus Kok, dapet nilai selalu 10 dibilang jelek sih? Dapet 10 Ah, fitnah tuh Siapa sih yang fitnah? Bu Leona Bu Leona bilang, katanya satu-satunya murid di sekolah kita Yang dapet nilai matematikanya selalu 10 Bernama Ringo Kastaman Dan lo tau gak sih? Ternyata hari ini nasib membawa gue untuk ketemu orang itu Eh, tunggu dulu ya Oh, iya Halo Hai Riz, lagi dimana nih? Eh, gue lagi di bioskop Bioskop? Oh, pasti sama cowok baru ya? Eh, kok gak bilang-bilang sih? Bukan Alah, pake rahasia-rahasia segala Sama siapa sih? Udah gue bilangin, gue gak sama siapa-siapa Gue sendirian Sendiri? Ya, Ella iseng bener sih Kok gak ngajakin gue? Ya, karena gue tau Lo pasti lagi sibuk sama Ivan Dan lo sibuk sama si Culun? Hah? Si Culun? Ya, Ella Riz Belaga bego lagi Ya, si Ringo lah Eh, Riz Lo itu sebenernya punya perasaan ya sama dia? Sampai ngobrol berdua di taman segala lagi Eh, dia gak culun tau Ups, iya 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 Sorry, sorry, sorry Ceweknya ngambap Riz Gue cuma mau bilang Gue gak kepengen Apa yang gue alami Terjadi sama lo Lo hati-hati ya Eh, Wi Lo tuh gak tau apa-apa Waktu itu Dia gak niat untuk buka rok lo Dia itu cuma ngebukain sabuk lo aja Buat ngelancarin peredaran darah lo Lo ngerti gak sih? Lo, 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 lo Kok lo jadinya marah sih? Ya, gue gak marah Gue cuma sebel aja Ya, sebel kenapa? Ya, gue sebel aja Abisnya kadang-kadang lo bego sih Loh, Riz Kok lo ngatain gue bego sih? Udah, udah, udah Ngobrol ntar aja ya Riz Tunggu dulu Rizka Ya, mati lagi Ih Ma Iya Kok belum tidur sih? Belum Tanggung nih Tung Ben Kamu kok pulangnya agak maleman? Iya Ma Emang tergantung filmnya sih Kalo filmnya cepet Ya cepet Kalo filmnya lama Ya lama Ma Kayak sekarang gini Yaudah Sekarang kamu makan dulu, Geh Semua sudah memangetin kok Gak usah deh Ma Tadi Bang Parmen akpir aku soalnya Oh Ma Kalo setuju aja ya Kenapa? I Apa duluan ya? Apa mau meeting? Meeting kok pagi-pagi Mau meeting atau mau mencari pujian hati yang lain? Bilang sama mamakam, Papa akan mencari pujian hati yang lain kalau mamamu ini tidak bisa menjaga berat badan. Oh, jadi yang jadi permasalahan adalah berat badan Mama? Jadi Papa berhak mencari pujian hati yang lain karena kondisi Mama seperti ini? Iya? Papa, kamu itu memang selalu seperti itu. Mama juga selalu begitu. Lah, kok kamu jadi nyalahin Mama? Salahnya Mama itu. Mama males nge-gym, males diet. Hmm, jadi sekarang kamu juga nyalahin berat badan Mama? Ah, Mama ah. Hei, Dami! Mama belum selesai bicara! Bik, lu berat! Apa sih, emang berat tau? Ih, Sisi, gue kan jangan-jangan sama lo. Iya, tapi lu berat banget! Tau sih! Halo, Dish! Selamat pagi! Pagi, Dewi! Wih, lu kayaknya pecut banget. Enggak, gue gak apa-apa kok. Yuk! Hmm, orang engga. Emang mau kayaknya Dewi begitu, tau. Eh, eh! Wih, lu yakin gak apa-apa? Dewi gitu loh. Gue gak apa-apa kok. Yuk! Ya Tuhan, jangan berikan aku cobaan seperti ini lagi. Sih, maksud lo Dewi pingsan lagi ya? Iya, gue tau. Udah cepet banget! Aduh, berat! Wih, gue kenapa? Pingsan, bodohan! Bawa ke sini, Niki. Sisi gue ikut gak sih? Bodoh banget. Kenapa nih? Pingsan. Gak tau gue, tau-tau dia. Belum gitu aja. Eh, eh! Kok dibuka? Supaya peredaran-edarannya tuh lancar. Kayaknya dia sengaja dia ngikut kenceng-kenceng. Udah sarapan? Udah! Aduh, emang lo liat sendiri. Dia udah makan. Ih, gue tuh dulu pernah ke rumah Dewi. Terus gue liat, Dewi setiap pagi sarapan kok. He, dia tuh gak nanya yang dulu-dulu. Tapi hari ini. Oh, ya itu. Pusing. Ya nih, pusing banget. Yaudah istirahat aja. Aku ambilin obat ya. Hai. Hai. Bakal dari rumah? Ya, gitulah. Kayaknya enak. Biasa aja kok. Enggak, pasti ya, nak? Boleh bagi enggak? Mau bagi apanya? Cuma nasi sama telur doang. Ya, gak apa-apa. Satu suap aja. Enak. Pasti ya. Gue yuk. Tapi gue lagi makan. Ya, sebentar yuk. Lo tuh gimana sih? Gimana apanya sih? Lo tau kan kalau dia tuh udah aniaya gue? Lo kok gak ada solidaritasnya sih? Solidaritas apaan? Lo kan tau. Gue udah bilang sama lo, Ringo. Itu gak ngapa-ngapain lo. Saksinya kan banyak. Siapa saksinya? Tuh, si Upi sama si Sisi. Udah deh, lo gak usah ngarang. Gue tau, Sisi sama Upi lagi di luar kan? Ya, iya sih. Tapi mereka... Mereka apa? Ah, udah. Gue tuh cuma mau bilang kalau si Ringo tuh colongat bener. Maaf deh, gue gak setuju. Aduh, pusing di kepala gue ini. Yaudah, nih. Apaan nih? Obat pusing. Kan lo pusing? Ah, Rizka! Ah, gimana sih? Pasti percaya aja sama cowok itu. Gue gak penting ini, tau gak? Lo apa? Apa mau kemana? Papa harus pergi. Iya, Pak. Pergi kemana? Ah, gak tau. Mungkin agak lama. Loh, kok perginya agak lama? Papa gak tau kemana. Memang begini kenyataannya. Papa cuma minta jaga diri kamu baik-baik. Ya? Pa, lamanya berapa lama, Pa? Seminggu, sebulan, setahun, sepuluh tahun? Atau Papa gak pulang-pulang? Papa juga gak tau. Tapi yang jelas, Papa akan terus nelpon kamu. Ya? Mama, Mama tau gak Papa pergi kemana? Papamu sudah menganggap Mama terlalu gemuk. Papa akan mencari pujian hati yang lain kalau Mamamu ini tidak bisa menjaga berat badan. Jadi Papa berhak mencari pujian hati yang lain karena kondisi Mama seperti ini? Iya? Papamu sudah menganggap Mama terlalu gemuk. Hei, gue gak turun-turun sih. Hei, ada Ringo disini. Hah, gak jagoan kita. Woy, Ringo! Sini lo! Eh, lo jagain mobil gue gak sih? Iya, gue jagain. Eh, lo liat mobil gue. Tadi mobil gue gak kotor kayak gini. Kenapa sekarang jadi kayak gini, hah? Lo yakin mobil lo gak kotor? Oh, jadi lo sekarang duduk gue, hah? Udah, beri aja, men. Iya, Van. Ajar aja dia. Tadi gimana? Mau tanggung jawab gak lo? Tenang, Van. Pokoknya, kalo mobil lo sampe rusak atau yang kotor, parkain sini udah asuransi kok. Eh, capek gue ngurusin lo. Kelamaan tau gak? Lain kali lo kayak gini. Lo injek lo! Udah, ayo. Gila lo! Gokil banget lo! Hahaha! Sumpah mati tadi gue ambil kepesanan ketawa tau gak? Gitu ngeliat mukanya. Bukanya itu. Ini baru gokil. Lain kali kita harus cari ide lain buat ngerjain dia. Sip! Hahaha! Kenapa lo go? Hah? Kenapa sih bang? Eh, ngaca, ngaca. Hahaha! Kayak keponakannya gorilla. Eh, deh deh. Hahaha! Eh, go. Siapa sih yang ngerjain lo? Ah, ada lah bang. Waduh. Ini gak bisa didiemin nih. Kudu lo bales. Bales gimana bang? Corengin mukanya balik, gitu. Ya terserah lo. Pokoknya lo bales, eh. Ah, lo sih terlalu lemah. Terlalu sabar jadi orang. Bang. Jadi orang sabar kok salah. Biarin aja bang. Kalo kita bisa nahan. Pasti Tuhan bakal ngebales bang. Gitu ya? Iya bang. Kita kan percaya Tuhan. Pasti Tuhan bakal berbuat yang adil bang. Gok, gok. Kadang-kadang, kata-kata lo itu lebih tua dari umur lo. Bang. Bang. Isir dulu deh bang nih. Busa banget emang nih. Iya, iya. Kalo tampang kayak gitu sih. Lebih ganteng gue sekarang. Sialan. Ngapain sih dia lo liat gue? Tau. Eh, lo ngapain liatin gue? Eh, 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 eh. Itu emang kebiasaan lo ya? Udah ngerjain cewek, terus lo liatin. Iya? Lo tuh emang sialan banget ya? Ada apa sih, Wi? Pelin. Lo tuh berdua emang norah atau gak? Gok, ada apaan sih? Gak tau. Kok si Dewi bisa marah kayak gitu sih? Mungkin dia lagi emosi banget kali. Yaudah. Gue juga gak akan maksa lo kok untuk cerita yang sebenernya. Sorry, Riz. Gue kemasnya dulu ya. Yaudah, gue tunggu di sini ya. Wih, lo jadi ikutan situs gak? Enggak, belum ada yang oke. Yaudah deh, kalo gitu berdua ya. Eh, gue, gue kenapa? Kayak orang abis ngeliat kuntilanak gitu. Lo? Mau makan gak? Woi! Eh. Gak, gak, gak apa-apa. Ya, jadi gini. Gue itu pengen minta tolong sama lo. Supaya lo ngajarin gue belajar matematika. Lo mau kan? Woi! Eh. 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 Sorry, Riz. Kenapa, kenapa? Lo bengong dulu. Hmm. Jadi gini, gue itu kan paling bego soal matematika. Jadi mau gak kalo misalnya... Oh. Oke, oke, oke. Gue mau. Gue kan belum selesai ngomong. Gue tau kok. Terusannya pasti lo mau bilang minta tolong sama gue untuk ngajarin matematika, kan? Iya sih. Cuma satu soal aja kok. Mana? Nih. Aduh, nyampe. Oh, ini. Punya lo ya? Eh. Menemuin dimana bang? Bojok sana. Cewek lo? Eh. 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 Masa dari ini gimana maksudnya? Eh. Jodoh itu udah diatur apa yang sana. Iya kan? Nah jodoh buat kita-kita ini. Ya dari galangan begini juga. Golongan gini gimana sih bang? Maksudnya gak ngerti deh. Hmm. Gocok tambah gocok. Capek deh. Aku ini anak pinter. Masa golongan kayak begini aja kagak tau? Eh. Gocok. Lo sama gue kan miskin sih sama kan? Hehehe. Nah jodohnya juga dari golongan orang miskin. Nah lo naksin anak orang kaya. Hehehe. Jangan khawatir bang. Kan Tuhan yang nentuin. Secara gini bang. Kalau saya ditakdirin. Dapet cewek yang cantik sama sekaligus yang kaya. Gimana bang? Ehm. Maksud gue. Ya aneh kan bang. Nanti. Kalau mau percaya takdir. Yaudah bang. Biarin aja. Biar Tuhan yang nentuin. Hehehe. Kadang-kadang waras tuh anaknya. Ape gue embego ya. Gak lucu. Iya biarin aja. Sip. Sampai anak tau ketawa. Adalah apa yang benar dinantang. Ada luar sa. Gak subir banget lagi. Masih enak. Sip. Kita tisu dong. Hah? Tisu. Enak kok. Oke gak ilet. Gak lama-lama. Gak lama-lama. selamat menikmati ha 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 ngapain lo? lo seke jiwa lo yang ngintip-ngintip ya? hah udah gila lo? sini, berikut gue! eh, tadu, 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 tadu udah diam, si, lo tungguin ini sini lo! apa pak? saya mau lapor! silahkan duduk kejahatan apa? kejahatannya bapak tau gak? dia itu masuk pilot perempuan pak terus ngintipin temen saya pak oh gitu? siapa saksinya? ada! satu, temen saya yang diintip namanya Dewi terus temen saya namanya Sisi temen saya berdua tuh sampai shock pak saya ini cuma petugas keamanan seharusnya perkara ini anda laporkan ke polisi itu benang polisi heh? polisi? wah, terus gimana dong pak? tapi tak apalah kau serahkan saja orang ini ke aku biar aku yang proses ke polisi betul tuh pak? kalau aku bilang begitu ya pasti betul yes, yaudah apalagi itu saya serahkan orang ini sama bapak aja ya pak? boleh mampus lu masuk penjara permisi pak gimana pik? udah gue udah serahin si ringgo sama keamanan eh Dewi lo mau pulang bareng kita apa lo tetep disini? pulang buat gue udah rusak dibikin si Reza itu hmm? si Reza? anak mana tuh Reza? hmm oh ah ah sorry sorry maksudlah si Reza itu ringgo kan? iya sih emang dia beneran Reza? iya kan sih? huh? eh betul kamu intip cewek itu? nggak bang kalau nggak betul kenapa mereka bawa kamu kemari? sebenernya dia salah paham bang saya tuh sebenernya pengen nolong kamu bilang nolong? gini bang sebenernya perempuan yang di kamar mandi itu temen satu sekolah saya bang namanya Dewi dia itu punya masalah sama makanan bang makanan? maksudnya? gini bang dia itu kayaknya ngalamin penyakit bulimia bang penyakit apa pula itu? aku baru dengar penyakit ini biasanya dialamin sama cewek bang biasanya cewek ini yang takut kegemukan gitu jadi biasanya siap kalis makan bang dia nyolokin mulutnya gitu bang biar muntah lagi jadi kamu mengikuti dia untuk mencegah supaya tidak muntah? iya bang oke aku sudah kenal kamu kamu orang yang jujur jadi aku percaya sama cerita kamu terima kasih bang kamu jangan berdua terima kasih ke aku karena sekali aku dapat laporan tentang kamu aku tidak segal-segal melaporkan kamu ke polisi mengerti? mengerti bang tunggu ben Ringo sudah jam setengah tujuh lewat ini bentar ma Ringo, Ringo kenapa sih lu jadi orang kok sial banget padahal lu tuh pinter pelajaran yang paling susah aja matematika nilai lu sepuluh lu dapat ranking tiga besar lagi aduh kenapa sih Ringo lu selalu jadi bawaan tawan orang aduh Ringo aduh Ringo Ringo kamu ngomong sama siapa? enggak ma enggak ngomong sama siapa oke Ringo lu gak berenceng lu gak berenceng pokoknya yang bisa ngubah hidup lu cuman lu doang lu gak berenceng tadi mama dengar kamu bicara? enggak ma tadi cuman lagi latihan pidato doang ada masalah di sekolah? enggak mama kenapa? mama ingin Ringo ada masalah hanya perasaan mama aja sih enggak kok ma bener deh Ringo gak ada masalah kok ya syukurlah yaudah deh ma Ringo berangkat dulu ya ini dibawa ya iya ma ya hati-hati ya ya gini mah gua gak nyampe ya lu cari bangku lah ah gini aja susah amat gak usah komplain kalian berdua tuh udah pada gue bayar iya iya lu berdua kan udah dibayar ketiketan mulu lu biarin kenapa sih dah bagus gak mulut lu? bagus keren cuman kok kayaknya terlalu polos ya emang kenapa? kalo ada gambar-gambarnya pasti lebih lucu sih iya kan? emang lu pikir gua mau pasang komik apa? komik? wah boleh juga tuh sih disini gambarnya Donald Bebek terus disitu Mickey Mouse iya kan sih? iya 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 sih eh dengerin dulu dong kan temen-temen gue sih sih jadi gimana? lo mau gak ngasih private ke gue? waktunya ya gimana ya? ya kalo soal waktu sih terserah lo abis lo pulang kerja juga gak masalah kok wah gak kemalem man ya enggak sih atau lo mau nginep aja di rumah gue? oke deh oke apanya nih? oke lo mau ngasih gue private atau oke lo mau nginep di rumah gue? terserah deh terserah heheheh ya udah kalo gitu yuk Riz eh kosti banget ya kali aja udah pada masuk kelas kita telat kali ya yuk cepetan yuk eh Riz kayaknya gue balik aja deh ngapain? kalo lo gak salah buat apa lo takut? kayaknya gitu Riz ini kayaknya anak-anak pada gak percaya nih sama gue gue gak percaya kok sama lo dan gue juga tau tentang kejadian tadi malem dan gue yakin lo pasti gak salah beneran Riz suwer deh hai temen-temen kita sambut di tukang ngintip cewe Ringo mas Ringo suka ngintip cewe mas Ringo nakali berarti suka ngintip badan neke juga dong badan neke kan seksi ihh ini serang gila lo yuk thank you ya Riz ya masih mau nemenin iya tenang aja lagi oh iya lo mau makan gak? gue kayaknya baru 9 nih hehh buka kok berani wang Ivan lepasin lepasin cepet lepasin lepasin eh lo tuh sok jagoan ya kalo lo jagoan coba pukul gue loh gue gak ada urusan sama lo Riz gue cuma ada urusan sama setengil itu pokoknya pokoknya kalo lo ada urusan sama dia berarti lo juga berurusan sama gue ngerti? loh kok bisa gitu? udah gak usah banyak nanya pokoknya berani lo nyentuh dia lo berhadapan sama gue oke oke yaudah kalo itu mau lo oke eh eh pakai melotot lagi lo emm gua 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 banggo banggo ya uh lo gak apa-apa kan? terima kasih ya Riz iya gak masalah kok yaudah habis ini lo gue anterin ya ah eh eh bener gak apa-apa nih gak apa-apa pakai nganakan lagi Dunia emang gak adil ya? Dia udah ngerjain gue, eh malah sih Rizka anteng-anteng disampingnya. Bener tuh Wi, dunia gak adil. Oh iya, gue ada yang ketinggalan. Lo tunggu sini ya. Bentar, bentar. Iya, iya, iya. Wi, terus lo mau ngapain sekarang? Lo liat aja gue mau ngapain. Sisi, si Adil itu anak kelas 2 kan? Ih, itu bego banget sih. Hai Ringo, lo suka sama gue ya? Bilang aja kalo lo suka sama gue, jadi cowok itu harus pemberani loh. Gue gak gigit kok, iya kan lo suka sama gue? Ehm, gue ngerti kok kalo lo suka sama gue. Tapi, lo harus bilang sendiri sama gue kalo lo suka sama gue. Ehm, aku... Terus? Aku suka kamu Wi. Ah, gak denger. Apaan sih? Aku suka kamu Wi. Mimpi lo. Lo mau deketin gue? Eh, sesukurin. Wuh. Jangan kau ganteng deh. Oke. Dewi apa? Yeay. Kasih dulu. Iya dong. Siapa dulu? Dewi gitu loh. Gue, pada apaan sih? Yeay, gimana sih? Gakasih dulu. Gakasih. Dekasih banget deh ya. Gakasih. 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 Mimpi lo. Lu tuh ngapan terus deket sama gue? Jangan sok ganteng deh. Mas, mas ini ganteng juga ya, tapi sayang, kok diem? Ah? Kok diem aja sih mas, ganteng-ganteng gak gue ya? Enggak kok, saya gak ganteng, saya orang biasa gak ada kelebihan ya? Ah enggak kok mas ganteng, coba saya belum punya pacar, saya mau kok jadi pacar mas? Eh, ini dia harus di luang, harus di luang, harus di luang, iya bang. Bang, ada yang mau saya tanyain nih bang? Boleh kan? Yah, gue kirain mau ngapain? Kalau nanya aja sih pemerintah gak larang, go. Gini bang, menurut abang nih ya, saya ganteng gak bang? Gila kali lu ya? Wah, wah, bang, wah, nyansang-sanggak gitu dong bang. Ya, saya ini bukan anggota cowok, suka cowok bang. Saya cuma mau nanya aja, menurut bang Parman, saya ini ganteng gak? Gok, lo kesambet apa sih hari ini? Gue tiba nanya ganteng apa kagak? Gantengannya gak gue. Eh, si abang mah yaudah deh, kalau gak mau jawab yaudah, anggapannya gak pernah jawab. Eh, go, 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 go. Tenang, tenang. Kalau lo demen sama cewek, lo gak usah khawatir tuh soal tampang. Tapi kita juga harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita jadi bahan hinaan buat orang yang lebih kaya dari kita. Iya deh bang. Ganti bang ya. Iya. Banyak lagi ganteng. Oh, om. Kok mau berbicara sih, Ais? Iya, iya. Kemarin dulu aku ngebayarin adik aku sekalah, om. Iya dah. Iya, bener ya, om ya. Bener ya, om ya. Oh, minum kok. Oh, iya. Gitu lah, om. Iya, gue minum ya. Terus ini malam, kita mau minum. Ini malam. Ini malam. Halo. Halo, Pak. Papa di mana? Papa lagi di kantor. Dewi boleh kantor gak? Jangan sekarang. Sebentar lagi Papa mau meeting. Nanti aja agak sore-an ya. Yaudah deh, Pak. Kalau Papa lagi ada meeting, nanti kita omongin di rumah aja. Yaudah ya, Pak. Siapa? Gak apa-apa, teman. Bohong. Halo, sayang. Kita boleh ketemu gak? Boleh. Lagi di mana ya? Gue lagi ada di Malan Jana. Kok suaranya gitu sih? Lagi ada masalah ya? Pokoknya, lo temuin gue di tempat biasa ya. Gue perlu lo. Oke, oke. Gue ke sana sekarang. Tunggu ya. Wih. Iya, Wih. Wih. Oh, kenapa, Wih? Bokap gue. Iya, kenapa? Kenapa? Bokap lo kenapa? Bokap gue akan ninggalin gue. Ninggalin nyokap gue. Karena dia akan kawin lagi. Yaudah, yaudah, Wih. Lu tenang dulu. Tenang dulu. Tenang, 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 tenang. Tenang, Wih. Tenang. Wih. Gue punya sesuatu yang bisa bikin lo lebih tenang. Mau. Apaan? Itu apaan sih? Udah. Cobain. Pasti bikin lo lebih enakan. Coba. Coba. Gimana, Wih? Minum lagi, minum lagi. Enak, Wih. Enggak, Wih. Enak, Wih. Enak. Enak, Wih. Enak, Wih. Enak aja. Abisin aja, enak apa-apa. Eh, gue. No. Kalau mau ngetes yang lo lo. Ngetes apaan, Bang? Ya, lo. Katanya lo mau tau ganteng apakah. Enggak. Udah samperin sana. Tapi lo kudu ingat. Apa yang gue bilang. Lo harus hati-hati. Sama anak orang kaya. Eh, go. Lo yang nung liatin lo aja. Udah samperin sana. Percuma lo, eh. Ganteng-ganteng cemen. Lah. Senyam, senyum, senyam, senyum. Enggak sopan lo, eh. Oh, Allah. Wih, wih, wih. Tepo. Tenang dulu, tenang dulu. Lo mending pasang city belt-nya dulu deh. Pasang, tipe-tipe. Harus tidak pake. Nih, gue pasang nih. Lo jangan berisik dong. Gue gak konsen sama jalanan. Perang-perang apa? Gini. Kalau lo ya, gampang banget ngertiin matematika. Tapi kalau gue, kok susah ya? Gue bego ya? Ya, enggak lah. Terus kalau bukan bego, apa dong namanya? Hmm, apa ya? Gak tau deh. Belum gue kasih nama sih. Gak, enggak, 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 enggak. Kalau lo belum tahu, itu yang salah guru private-nya. Berarti gue, sebagai guru private lo, harus dipecat. Hmm, boleh, boleh, boleh. Oke, udah deh. Pak, tolong nganterin temen saya, Ringo, sampai ke rumahnya ya. Baik, mbak. Udah, udah, udah. Masuk, masuk, masuk. Udah. Udah. selamat menikmati selamat menikmati Loh, kenapa? Kenapa? Oh, enggak. Dia cuma masuk angin. Terus? Apa yang Bibi lakukan? Gini aja, Bi. Mendingan sekarang Bibi bantuin Dewi masuk ke kamarnya. Oh, iya, iya, iya. Sini, Non. Sini. Pelan-pelan, Bi, ya. Iya, iya. Loh. Lantian, Lo. Eh, Bibi, Bibi. Lupa. Kuncinya, kuncinya ketinggalan. Cepet. Gue balik sekarang, ya. Eh, Pak, Pak. Maaf, Pak. Berhenti sebentar ya, Pak? Iya. Bibi dan Bibi. Bibi dan Bibi. Lihatlah. Tidak! Bibi dan Bibi. Lihatlah. Bibi dan Bibi. Sini... Kepunggatan! Lihatlah. Tidak. Maaf, Pak. Boleh pinjim HP-nya enggak? soalnya handphone saya pulsanya abis oh iya bentar iya pak eh Riz ini kue Ringo oh Ringo kenapa gini Riz gua minta tolong gak? ya kalo gua bisa sih pasti gua tolong sorry Riz lu bisa gak sih teleponin Dewi gua udah perasaan gak enak soalnya Dewi? perasaan gak enak gimana? aduh gua gak tau deh tapi perasaan gua gak enak lu bisa kan tolong teleponin dia hmm mudah mudahan perasaan gua sih salah Riz tapi gak ada salahnya kan kalo ngecek doang yaudah deh yaudah deh thank you banget ya gua tungguin ya di handphone ini ya ya yaudah yaudah pak maket yuk yuk tidur 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 yaudah enakpun aduh mencetnya yang mana ini halo halo ini siapa ya? bibi bibi ini siapa? oh bibi ini Rizka oh Rizka Dewinya ada tidur tuh? tidur? iya iya katanya Ivan dia itu masuk angin makanya dia langsung tidur teyuk oh tadi dia jalan sama Ivan abu 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 iya tapi dia gak apa-apa kan? aduh kanak ya gak apa-apa oh yaudah deh makasih ya bi iya halo enggak Dewinya gak apa-apa tuh beneran Riz? iya kata pembantunya sih dia cuma masuk angin oh syukur deh lo kok ha? kenapa? enggak deh gak jadi kok gak penting kenapa sih kok gak jadi? enggak 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 yaudah deh lo hati-hati aja ya oh yaudah deh makasih ya Rizya udah gak ada gunanya selama ini saya bertahan ma mas Irwan akhirnya terus terang kalau ternyata dia mau menikah lagi iya dia bilang dia akan tetap menikah dengan perempuan itu iya ma perempuan itu namanya Wati dan dia bilang dia tetap akan menikah dengan wanita itu walaupun saya tidak mengizinkannya enggak ma dia udah gak peduli sama anak-anak lagi sakit 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 hati saya ma sebenarnya saya malu ngomong begini sama mama tapi saya gak tau lagi kemana saya harus ngadu ma teman-teman kata-kata teh Dewi? Ya ampun. Lu kenapa, Wi? Kok lu kayak kuntil anak gak mandi sebulan sih? Pik, kuntil anak itu emang gak pernah mandi. Eh, Sisi, dengerin ya. Itu namanya berlebihan atau kata lainnya adalah hiperbola. Wow, lu sekarang tau kata hiperbola segala ya? Ya iyalah. Kan gue tuh sukanya belajar sekarang. Makanya lu juga belajar, belajar. Dipakai nih, dipakai. Ngerti, kak? Bungu, sembuh banget sih lo. Enggak, gue gak sembuh. Memang gue belajar kok. Kalian berdua kok pada berantem sih? Sorry, sorry. Kalau emang gak sehat? Oh, gak usah masuk dong. Kenapa sih lu masuk segala? Iya, kenapa masuk sih, Wi? Di rumah aja tau. Ya. Gue gak apa-apa kok. Dewi! Dewi! Dewi, lu kemana sih? Kok baru-baru banget? Gue ada urusan penting. Urusan penting kita boleh ikutkan? Enggak, gak boleh. Halo, sayang. Mau kemana? Masa gue harus jelasin ke lu? Lu, lu, lu. Kalau gue mau pergi kemana? Hah? Ih, bodoh banget sih. Lo gak denger apa? Dia itu mau pergi. Ada urusan penting. Kemana? Mana gue tau. Tanya aja sendiri sama orangnya. Wih, wih, wih. Lo mau kemana sih, sayang? Lo kan lagi gak sehat. Gue ada urusan. Iya, tau lo ada urusan. Tapi, lo jangan pergi sendiri dong. Gue anterin ya. Gak usah. Ini urusan pribadi, tau gak? Ayolah. Lo denger gak sih? Gue mau pergi sendiri! Dia mau pergi sendiri! Nih! Nyari saya. Bawa, T. Iya. Ini siapa ya? Saya Dewi. Ada yang bisa saya bantu? Gak ada. Sorry? Gue datang kemari bukan mau minta bantuan. Gue kemari cuma mau ngingetin sama lo. Kalo Irwan Indrawan itu udah punya istri dan anak. Pasal lo tau ya? Istri dan anaknya gak mau kalo dia nikah lagi. Wah, kayaknya kamu salah alamat deh. Gosa mungkir deh lo. Gue tau kok. Lo mau kawin kan sama bokap gue? Jangan mentang-mentang lo cantik. Terus lo seenaknya aja bisa ngerusak rumah tangga orang. Sorry. Saya masih bayang pekerjaan. Permisi. Eh, kalo gue ngomong dengerin dong. Eh, lo ya yang dengerin gue. Bokap lo mau kawin lagi, kek. Enggak, kek. Kan hak dia. Dia tuh gak betah di rumah. Karena ngerasa kayak di penjara, tau? Dasar perusahaan rumah tangga orang lo ya? Dasar kurang ajar lo ya? Nampar-nampar selenaknya. Satpak! Lu yang kurang ajar? Lu yang udah ngerusak rumah tangga bokap gue? Kurang ajar lo emang? Nih, orang gila nih. Nampar-nampar orang selenaknya. Eh, dari apa tau ya? Dia yang salah. Dia yang salah. Lepasin. Eh, kurang ajar lo ya? Lepasin. Eh, pak. Lepasin, pak. Ini gak salah. Lu harus denger dulu penjelasannya, pak. Yang salah itu. Halo, Shay. Gua dilahirin par sama Satpam. Apa? Gua diapain Satpam? Gua dilahirin par sama Satpam. Oh. Oh. Kok osti jawabnya? Eh, maksud gua kurang ajar banget tuh Satpam. Gua sendiri nih. Yaudah lo kesini aja. Gimana? Di coffee bonci, tau kan? Iya. Halo? Iya, gua denger. Kok suaranya kayak gitu? Masih kuat kan kesini? Iya, dua perangkat sekarang ya. Bisa saya bantu, Mas? Eh, iya mbak. Rizka. Lo ngapain malam-malam gini ke toko kain? Mau ngaduk ya? Iya. Buat mamaku. Oh, nyokap lo leng tahun? Enggak sih. Cuma lagi ada duit lebih aja. Oh gitu. Terus, nyokap lo sukanya kain yang coraknya kayak gimana? Modelnya gitu, warnanya. Itu dia tuh. Gua gak tau, Riz. Gak tau. Kok lo gak nanya dulu? Kalo gue nanya, dia mana mau dibeliin. Oh gitu. Gimana kalo gue yang pilihin? Lo percaya gak sama selera gue? Emang lo usah dipercaya? Enak aja bisa dong. Hk, hk, hk. Oh iya mbak. Oh bisa liat gak yang ini? Yang apa lah suka warna biru nggak? Bagus. Udah mah yang ini aja ya. Bentar ya. Iya. Lo gak apa-apa kan Shay? Gue gak oke. Yaudah, kita langsung aja ke cafe. Oke? Ma, ini buat mama. Makasih sayang ya. Oh, ma. Ini tadi yang beliin sama Emily, itu si Rizka. Wah, kita kok jadi ngerepotin nak Rizka? Enggak kok tante, gak ngerepotin. Itu isinya kain. Kebetulan mama saya suka kain yang model dan coraknya mirip seperti itu. Jadi saya yakin tante pasti suka. Iya, tante suka. Makasih sayang ya. Terus kalian mau kemana? Maaf tante, saya tahu sekarang udah jam 9. Tapi boleh gak Ringo ikut ke rumah saya? Dia mau ngajarin saya belajar matematika. Karena besok kita ulangan. Boleh, boleh. Eh, yaudah deh. Gidulah ya, Maya. Hati-hati ya. Ivan. Hmm? Kamu sayang aku gak? Iya dong, sayang. Apa? Boleh minta minum lagi gak? Minum, minum. Minum yang banyak. Minum yang banyak. Mau lagi? Minum, minum. 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 Minum terus. Minum terus. Mau lagi? Minum, minum. Minum yang banyak. Bisin. Minum terus. Men, lu gak hitungin tuh berapa gelas? Udahlah, lu tenang aja. Kalau udah waktunya berhenti, dia juga berhenti sendiri. Ivan, minta minum lagi dong. Boleh, boleh. Abisin, abisin. Minum terus. Abisin. Bagus. Udahlah, lu tenang aja. Ntar juga kita gotong. Gak ada tarik nyantuknya. Eh, lu kalau mau nipu, jangan sama gue. Gue serius, men. Serius, lu? Dia gak nafas. Gue harus apa-apa? Gue harus apa-apa? Eh, bantu gue, angkat dia. Bantu gue. Jadi, lu mau nerusin ko, Australia ya? Hmm, nyokap gue sih maunya gitu. Wah, asik banget. Gue gak mau. Loh, kenapa? Hmm, apa ya? Oh, pasti mau sekalian ya? Langsung mau ke Amerika. Yeay, itu mah gue malah makin gak mau. Terus kenapa dong? Hmm, malu ah ngakunya. Kok malu sih? Iya, jadi gue itu paling gak bisa. Bisa jauh dari nyokap. Contohnya, waktu itu gue pernah ke Bali. Itu cuma seminggu. Tapi gue udah nangis-nangis karena kangen sama nyokap. Malu-maluin ya? Enggaklah. Gak bisa jauh-jauh dari nyokap tuh bukan suatu hal yang memalukan lagi. Emang, waktu lagi tuh? Iya. Selalu tau ya, gue tuh orangnya juga gak bisa jauh-jauh dari mama gue. Gue malah pernah nangis lagi. Waktu gue kangen sama nyokap gue. Oh, gitu. Bener. Gimana kalau diamati beneran nih? Lo bisa diam gak sih? Gue lagi mikir. Kita harus bawa ke makas sakin ya, Van. Lo mau? Kalau ntar kita ditanya-tanya sama polisi ya. Mau? Terus gimana? Ya makanya gue lagi mikir. Lo diam dulu. Taruh dulu. Taruh dulu. Pusing, pusing, pusing. Pikir, 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 pikir. Eh, budap. Gimana, budap? Nih. Kita masukin deh ke mobil. Yuk. Buka. 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 Buka.